Al-Mustafir Channel, menginspirasi dan mencerahkan Kalau syukur menggunakan fi'il mudharid Adapun kufur menggunakan fi'il maldi Karena kufur diharapkan Kalau kau sudah pernah kufur, jangan ulangi lagi Kalau kau pernah maksiat, jangan ulangi lagi Kalau kau pernah mengingkari Tidak bersyukur ke kufur ni'mat atau kufur iktiqad Maka jangan ulangi lagi Adapun syukur, endaknya berulang-ulang Ini di antara satu metode kita ingat anak kita untuk bersyukur Karena kita ini sering lupa Maka seringlah kita bilang anak kita Coba lihat tangga sebelah Coba lihat teman-temanmu Coba lihat ya Seperti anak ngelapor jarang sama Orang tua jarang sama dia misalnya Kita ingatkan Coba kemarin jalan-jalan kemana Coba kemarin pergi kemana aja Jadi baru ingat, tidak apa-apa Supaya dia tahu bahwasannya Dia lupa mungkin kebaikan-kebaikan yang lalu kita ingatkan Maka demikian juga masalah nikmat Kita ingatkan anak-anak ya Agar kalau dapat kenikmatan Untuk mensyukurinya Untuk mensyukurinya Makanya ketika Nabi SAW Makan bersama para sahabat Ketika keluar kelaparan Nabi Abu Bakaran Umar Kemudian makan bertemu di rumah seorang ansari Kemudian Rasulullah SAW makan korma Kemudian makan kambing Rasulullah SAW berkata Demi Allah kalian akan ditanya tentang Kenikmatan ini Itu hendaknya kita syukur Ini nikmat yang luar biasa Kita bisa makan hari ini Kita keluar dalam kondisi lapar Kemudian makan Ini nikmat akan ditanya Pertanggung jawabannya oleh Allah SWT Anak sekarang lupa untuk bersyukur Kenyamanan yang ada Kemudian asik main ini Asik main ini Lupa untuk bersyukur Lupa untuk bersyukur Ini adalah nikmatan dari Tuhan Tidak terpanggil dia untuk beribadah kepada Allah Tapi kalau dia disadarkan ini Nikmat Allah kasih begini Allah kasih begitu Allah kasih begini Maka dia terpanggil untuk Bersyukur kepada Allah SWT Apalagi kalau kita bandingkan Lihat masih banyak orang susah Masih banyak orang Nggak bisa begini Nggak bisa begitu Lihat anak-anak seperti ini Sehingga Terpanggil dirinya untuk Mensyukuri Allah SWT Tentunya ini Untuk semuanya Bukan cuma untuk anak-anak Kita pun demikian Ingat nikmat yang Allah berikan kepada Kepada kita Ingat masa lalu kita Nah saya sering sampaikan Bagaimana Wais Al-Qurani Ketika dia Berdoa kepada Allah SWT Untuk disembuhkan Dari penyakit baros Dia minta agar disisakan Seukuran keping dirham Di perutnya Jangan sembuh Supaya apa? Supaya dia selalu Kalau lihat itu dia ingat Saya dulu pernah begini Saya dulu pernah begini Makanya Kalau ibu Lupa bersyukur sama Allah Coba lihat foto 30 tahun lalu Kurus kerempeng kan Sekarang sudah gemerot Alhamdulillah Bersyukur sama Allah SWT Lihat ya Syukur ya Dulu coba rumah Pakai Gedek sekarang Alhamdulillah Pakai Kayu Alhamdulillah Bersyukur sama Allah SWT Jadi Anak-anak pun demikian Kita ajar untuk bersyukur Dan tadi Jadi poin pertama Ingatkan ini untuk dirimu sendiri Kalau kau bersyukur Ya Yang paling utama untuk dirimu sendiri Yang kedua Syukur itu harus diulang-ulang Tapi kemudian Allah SWT Menyebutkan tentang Bagaimana Di antara hikmah luqman Luqman hikmahnya banyak Dikumpul oleh para ulama Terang Perkataan-perkataan bijak luqman Di antara dikumpulkan juga oleh Tawai bin Ashur Dalam tafsirnya Tapi di antaranya ini Wa'idh qala luqmanu libinihi Tadkala luqman Berkata kepada putranya Wahua ya'idhuhu Perhatikan Dia bukan sekedar berkata Tetapi dalam kondisi Memberi ma'idhu Serius ketika Beri nasib kepada anak dia Ya'idhuhu Bukan sekedar berkata Aduh tidak berkata Wa'idh qala luqmanu libinihi Kemudian Ya'bunayangga Tapi Allah masukin Di tengah-tengah Wahua ya'idhuhu Dalam kondisi sedang memberi Wajangan Menunjukkan keseriusan Ketika memberi Nasib kepada anak Diniatkan Saya sedang menasib Bukan sekedar Sampaikan yang sudah-sudah Sampaikan Enggak Itu bukan begitu Itu namanya bukan ma'idhah Ma'idhah itu dimaksudkan Kita berikan kepada anak Duduk kita sampaikan Dan pengertian ma'idhah adalah Nasihat yang Al-makrunah Bitargib wa tarhib Yaitu Pendidikan yang di Nasib disampaikan Ada tarhib Ada motivasi Dan ada peringatan Kamu kalau begini InsyaAllah Tapi kalau kamu gak begini Kalau kamu makanya begini Itu namanya Ma'idhah Maka Menasihatnya Anak butuh Keseriusan Nasib disampaikan bahwasannya Anak-anak Kita taruh di pondok Kita taruh di Datangkan guru Itu cuma sekedar Partner kita Membantu kita Untuk mendidik anak-anak Yang bertanggung jawab Pertama kita Kita yang bertanggung jawab Yang disuruh Berdiri oleh Allah Untuk ditanya pada hari kiamat Orang tuanya langsung Gurunya itu urusan belakangan Nomor 2 Nomor 10 Nomor 30 Sehingga Jangan Jadi banyak kesana Orang kalau ditaruh Di pondok Sudah selesai tugas Enggak Kalau tugasmu Mengecek pondok tersebut Pendidikannya bagaimana Tetap interaksi Sama anak tersebut Sehingga ikatan batin Tidak terputus Cek bagaimana teman-temannya Dengar curhatannya Karena pondok ini Sekedar Partner kita Untuk membantu kita Mendidik Bukan penanggung jawab utama Penanggung jawab kita sendiri Kita sendiri Enggak saya sudah bayar mahal Sudah ini Selesai Enggak Kalau salah ya Bukan menurut saya Enggak Salah tetap urusanmu Kau yang bertanggung jawab Untuk memilih pondok yang mana Kan kau yang milih Kau yang Orang tua Yang bertanggung jawab Untuk Mengevaluasi Maka Ini perlu Kita perhatikan Jangan kalau sudah kasih Orang kemudian Kita berlepas Tiring Enggak Maka Mendidik anak Berluh keseriusan Wahua Ya'idhuhu Targib dan tarhib Duduk Ngobrol baik-baik Nasihati Dari hati yang dalam Sampaikan Ya'bunaya Latushrikbillah Wahai puteraku Janganlah berbuat Syirik kepada Allah Ini tahapan yang Paling pertama Nasihat adalah Tentang tawhid Tauhid Jangan kau bergantung Kepada selain Allah Ini penting Bertawakalah Selalu kepada Jangan harap Syirik itu Tidak syirik Maksudnya tidak beribadah Kepada Kita itu Syirik terlalu sempit Kita pingin yang lebih luas Itu udah ngaji lama Apa maksudnya Jangan berbuat syirik Kepada orang Jangan bergantung Dengan hatimu kepada sebab Tanamkan kau Ada Allah yang Maha kaya Bisa kondisi sama Allah Senantiasa berdoa Kepada Allah Dalam kondisi apapun Bertawakal kepada Allah Jangan cari Perhatian sama manusia Jangan riak Jangan tunggu Komentar netizen Kalau zaman sekarang Kalau kita bilang Jangan buat syirik Jangan minta-minta Kepada kuburan Kayaknya anak kita Semua bertauhid Kondisi sekarang Tidak seperti itu aja Kita butuh lebih daripada Itu mungkin baru ngaji Iya Yang penting jangan minta Sama mayat Jangan sama malaikat Jangan pakai jimat Itu perlu Tapi sekarang kita butuh Tahapan level yang lebih tinggi Melihat kondisi Sekiliran yang luar biasa Karena syirik Yang harus dihindari Bukan syirik besar saja Syirik kecil juga Harus dihindari Dan Perlu mengatakan perkataan Datu syirik billah Ini umum Mencakup syirik besar Maupun syirik Syirik kecil Datu syirik billah Iya Maka Sejak diri kita Ajarkan Untuk bergantung kepada Allah Ada apa-apa Suruh berdoa Berdoa lah kepada Allah Yang kita bilang Tenang Nanti Abi yang urus Tenang Tenang kau saja Enggak Jangan bilang begitu Kita berdoa Nanti Abi bantu Begitu Kita berdoa Selamat malam Berdoa Nanti Abi yang InsyaAllah Abi bantu Abi di belakang Jadi aku berdoa Kalau Allah gak berkenda Gak bisa Jadi tanamin Tauhid Sejak Sejak kecil Ini yang dimaksud dengan Latu syirik billah Jadi Jangan melakukan syirik Dengan model apapun Sekarang ini Syirik Luas ya Bergantung kepada Senawud Syirik Makanya Para Allah mengatakan Siapa yang bergantung kepada Sebab Syirik Tawakkal Amalul Asal dari Tawakkal Amalul Kalau gak salah Tawakkal Amalan hati Kapan seorang Bersangat kepada Sebab Dia telah terjun Masih dalam Kesirikan Dia melakukan Sebab Tapi hatinya Harus kepada Allah Nah ini Menunjukkan Bawasannya Ketika seorang Menjelaskan Suatu Butuh Pendalilan Kenapa ini Gak boleh Ini kenapa Gak boleh Jelasin Kenapa gak Bolehnya Jelasin Pada anak-anak Agar mereka Paham Jelasin Kemarin saya Diskusi Sama anak saya Di bandara Abdur Razak Dia main Sama anak Baru kenal Di bandara Umin yang Ngelarang Dia lapor Sama saya Kenapa Saya gak Boleh Main Sama Anak Itu Wah Saya perlu Jelaskan Juga Karena Begini Begini Bari Diskusi Dia Diskusi Dia bantah Saya juga Punya Teman-teman Besar Kakak Juga Besar Kenapa Ini Gak Boleh Jadi Dia Ternyata Punya Ada Unek Jadi Ketika Kita Melarang Suatu Harus Jelaskan Kalau Kalau Kita gak Jelaskan Terus Gak Masuk Logika Dia Mungkin Dia Melanggar Suatu Saat Tidak Mungkin Dia Taklit Terus Ada Kadang Dia Taklit Tengah Ketemu Teman Jelasin Lebih Bagus Dia Tinggal Ajaran Kita Malik Karnanya Luqman Ketika Beras Kepada Sang Anak Dia Jelaskan Sungguhnya Syirik Itu Kezoliman Yang Besar Maksudnya Apa Yang Berhak Untuk Di Ibadah Adalah Allah Subhanahu Ta'ala Karena Dia Yang Menentukan Segalanya Yang Menciptakan Kita Yang Berikan Segala Kenikmatan Maka Ketika Allah Disamakan Dengan Makhluk Dengan Benda Mati Dengan Orang Mati Orang Mati Berdoa Kepada Mayat Berdoa Kepada Jin Ini Perendahan Terhadap Allah Bentuk Kezoliman Yang Paling Besar Tidak Ada Kezoliman Paling Besar Seperti Merendahkan Allah Menjatuhkan Mertabat Allah Sehingga Menyamakan Allah Dengan Makhluk Makhluk Yang Penuh Dengan Kekurangan Bergantung Kepada Nabi Bergantung Kepada Jin Bergantung Kepada Mayat Apalagi Ini Adalah Zulman Awan Kezoliman Yang Besar Ini Maka Dalam Sekarang Ketika Kita Melarang Selama Anak Itu Masih Bisa Diajarin Dikasih Tahu Kasih Tahu Sebabnya Jangan Sekedar Melarang Saja Lain Halnya Kalau Dia Belum Sampai Tahapan Bisa Paham Ya sudah Kita Larang Aja Kita Ambil Kesalahan Atau Ambil Sesuatu Warbahaya Kita Ambil Tidak Bisa Dijelasin Ambil Aja Tapi Kalau Satu Satu Sudah Bisa Mengerti Maka Sampai Ya Biar Logikanya Jalan Juga Kita Kita Jelaskan Maka Tahapan Yang pertama Yang paling utama Menekankan Anak Kepada Menggantungan Anak Kepada Allah S.W.T Menekankan Tauhid Kita Saja Orang Tua Butuh Tauhid Diperbaiki Tapi Anak Anak Bagus Mereka Masih Kecil Hati Mereka Masih Kosong Belum Banyak Macem-macem Maka Kita Doktrin Tauhid Maka Itu Akan Mencantol Dalam Dirinya Kalau Kita Sudah Terlalu Banyak Pikiran Dalam Hati Kadang Sudah Sampai